Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Senang sekali Pada pagi hari yang baru ini Tuhan anugerahkan kepada kita Pada akhir minggu ini Kita bersama-sama akan memulainya dengan bersekutu di dalam persekutuan doa pagi Saya mengajak Bapak Ibu untuk memulai persekutuan ini Dengan menyanyi lagu Meskipun di dalam lembah Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku Umur pun makin bertambah singkatlah jalanku Namun kasih Tuhanku menaungi aku terus Itulah anugerah Tuhan Sobat dari Galilea Semoga kita Bapak Ibu Saudara-saudara mengingat kata-kata lagu ini Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku Umur ku makin bertambah singkatlah jalanku Namun kasih yang kudus menaungi aku terus Itulah anugerah Tuhan Sobat dari Galilea Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku Umur ku makin bertambah singkatlah jalanku Namun kasih yang kudus Namun kasih yang kudus menaungi aku terus Itulah anugerah Tuhan Sobat dari Galilea Mari kita bersatu di dalam doa Meskipun kami ada di dalam lembah Dalam lembah kekelaman Ketika kami pada masa ini harus melewati Masa-masa yang berat bahkan ketidakpastian Akan selesainya pandemi ini Tetapi Bapak kami memperoleh Anugerah yang luar biasa dari engkau Ketika engkau menjadikan kami anak-anakmu Dan engkau menyediakan hidup yang berkelimpahan bagi kami Karena itu pada pagi hari ini Kami mau menikmati hadiratmu Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapak Karena kami tahu engkau yang menganugerahkan hari ini bagi kami Dan biarlah pada akhir minggu ini Kami boleh mengambil waktu sejenak juga Untuk bersekutu di dalam persekutuan doa Bersama-sama dengan saudara-saudara kami Yang ada di berbagai tempat Kami tidak bersama-sama ya Bapak pada saat ini Di tempat yang sama Tetapi Kami memiliki Kesatuan hati Untuk bersekutu untuk mencari hadiratmu Untuk mencari kekuatan dari Tuhan Sebab itu ya sobat dari Galilea Anugerahkan kepada kami Rohmu yang kudus Untuk menolong kami dapat mendengarkan dengan baik Dan mengerti Apa yang akan kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini Biara lewat hambamu ini Engkau berkenan berbicara kepada kami semua Dimanapun kami berada Terima kasih ya Bapak Inilah syukur dan doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang akan menuntun Renungan kita pada pagi hari ini Diambil dari Roma Roma pasal 12 Roma pasal 12 Ayat 9 sampai ayat 13 Sebagai mana yang kita bisa lihat juga di dalam santapan Dalam saat teduh Roma 12 ayat 9 sampai 13 Demikian firman Tuhan Hendaklah kasih itu jangan pura-pura Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara Dan saling mendahului dalam memberi hormat Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pada beberapa waktu terakhir ini Saudara-saudara sebenarnya sudah cukup lama Kira-kira mulai dari tahun yang lalu Ada sesuatu yang makin banyak atau makin sering dilakukan Ya terutama pada saat-saat pandemi ini Yaitu persekutuan doa yang dilakukan sekelompok orang Ya antar teman atau antar grup ya sebuah perkumpulan Jadi mereka biasanya sepakat pada jam-jam tertentu bersama-sama Untuk melakukan persekutuan doa Ya misalnya jam 9 malam atau kadang jam 10 malam ya Pada saat dimana yang disepakati oleh semua Ya semua anggota Nah pada saat mana biasanya orang-orang melakukan itu Atau memutuskan untuk mengadakan persekutuan doa bersama Ya biasanya saudara-saudara Saya perhatikan pada saat orang merasa ada kebutuhan yang sangat penting Yang harus didoakan atau yang harus disampaikan kepada Tuhan Misalnya ketika mendengar oh si A kena covid Sekarang sudah pakai ventilator di ICU Nah kemudian teman-temannya beberapa orang berinisiatif untuk bersama-sama mendoakan dia Pada jam-jam tertentu Atau misalnya ada teman yang ada seseorang yang menurut informasi Mengalami sesuatu ya entah sakit atau hal yang lain yang cukup berat Ya atau ada seseorang yang menghadapi pergumulan berat Nah biasanya kemudian Orang-orang terdekatnya atau keluarganya ya Mereka memutuskan untuk berkumpul bersama-sama Bukan kita tidak bisa berkumpul tetapi pada jam yang sama Menaikkan doa untuk orang tersebut Atau misalnya ada isu tertentu ya Misalnya pada waktu yang lalu ada isu-isu tentang kelompok-kelompok radikal Yang akan melakukan hal-hal yang Yang buruk ya terhadap orang percaya di satu tempat Misalnya kemudian Beberapa orang atau sekelompok orang memutuskan untuk Bersama-sama berdoa tentang hal itu pada jam tertentu Ya Nah saudara-saudara Mengapa banyak orang atau beberapa orang atau mereka Merasa perlu ya untuk mendoakan Sesuatu itu mendoakan pergumulan itu Bersama-sama pada jam tertentu Kenapa enggak misalnya Ya sudah Setiap orang kapan saja dia tahu masalah itu dan dia pergumulan itu Dan dia mau membawakan pada jam Jam kapan saja yang dia bisa Kenapa tidak seperti itu Kenapa kemudian disepakati Mari kita bersama-sama Pada jam yang sama Ya Sedara-sedara Mungkin Orang merasa Kalau didoakan bersama-sama Maka akan lebih kuat Ya Akan lebih Apa namanya Lebih Bisa Menunjukkan kepada Allah Kepada Tuhan Pentingnya hal itu Ya sehingga Kalau mungkin didoakan bersama-sama Pada jam yang sama Maka Kemungkinan besar Akan dikabulkan oleh Tuhan Ya Mungkin ada yang berpikir seperti itu Ya Nah Sudara-sudara Menurut saya Menurut saya Soal itu Ya apakah bahwa Kalau kita doakan bersama-sama Pada saat yang sama Mungkin Mungkin memang Harus diluruskan Ya Harus diluruskan Sebab kita tahu Soal pengabulan doa Itu adalah otoritas Allah Ya Tentu Apa yang Dikabulkan kepada kita itu Permintaan-permintaan Yang kita Ajukan kepada Tuhan itu Disesuaikan dengan Rencana Allah yang agung juga Dan Dan Kebaikan bagi kita Ya Dan kita tahu sesungguhnya Allah yang sungguh-sungguh tahu Apa yang baik Bagi kita Seringkali kita minta ini Karena kita merasa Itu baik buat kita Kita minta supaya si A mengalami ini Itu baik buat dia Tetapi yang sesungguhnya baik Buat kita Buat seseorang Tentu saja Hanya Allah Bapak saja Yang sungguh-sungguh Mengetahuinya Sudah-sudara Ya Jadi Menurut saya Kalau itu alasannya Maka mungkin Kita harus Meluruskan Ya Sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus saja Menyerahkan Kehendak Permohonannya Ya Kepada kehendak Allah saja Biarlah kehendak Bapak Yang terjadi katanya Ya Dan Kita percaya Ketika apa yang kita minta Untuk dikabulkan Tuhan Ternyata Hasilnya berbeda Bukan berarti Jawaban Tuhan itu buruk Bagi kita Bukan Ya Karena kita mengakui Bahwa Allah selalu memberi Yang baik Untuk anak-anaknya Tetapi Sudah-sudah Bagaimanapun Ya Bagaimanapun Menurut saya Kegiatan Berdoa Bersama Dalam Waktu yang Sama Ya Baik Ketika kita Sedang berkumpul Bersama-sama Pada waktu Sebelum pandemi Juga Seperti Yang sekarang Ini sering Dilakukan Dari tempat Yang berbeda-beda Tetapi Dalam Waktu yang Sama Menurut saya Bagaimanapun Itu Memiliki Sangat baik Hal yang sangat baik Dan sangat kuat Untuk dilakukan Ya Walaupun memang Harus ada yang diluruskan Kalau pandangan Seperti yang tadi Tetapi menurut saya Kegiatan itu juga Adalah kegiatan yang baik Kenapa Sudah-sudah Sebab Dari kegiatan itu Yang pertama Sudah-sudah Kita melihat Ada kesehatian Ada kesehatian Ketika kita Merasa Sesuatu Ada sesuatu Yang perlu Kita doakan Ya Saya doakan Teman saya Di tempat yang lain Doakan Itu bukan Cuma pergumulan Dia Bukan Cuma pergumulan Mereka Bukan Cuma pergumulan Saya Tetapi Pergumulan Kita bersama Sebab itu Kita ingin Mendoakan Secara bersama-sama Walaupun Ada yang kemudian Seperti tadi Berpikir bahwa Oh itu akan Lebih kuat Mungkin Akan lebih Menggugah Hati Allah Tetapi paling tidak Disitu kita memiliki Kesehatian Untuk mengakui bahwa Hal itu penting Apa yang akan Kita ungkapkan Itu adalah Hal yang Sangat penting Pergumulan Sesama kita Bukan pergumulan Saya Tetapi Itu juga Adalah pergumulan Saya Dan itu Adalah hal yang Penting Penting Buat dia Dan penting Buat saya Yang berikut Sudara-sudara Ketika kita Bersama-sama Berdoa Ya Pada saat Yang sama Maka Orang Yang merasa Orang Yang memiliki Pergumulan Yang minta Supaya Hal itu Didoakan Merasa Dia punya Teman Dia tidak Sendiri Ya Dia merasakan Adanya Solidaritas Adanya Dukungan Dari sesama Anak Tuhan Jadi Sudara-sudara Menurut saya Kegiatan itu Adalah Kegiatan Yang sangat Baik Jika kita Dalami Sudara-sudara Bagian dari Nasihat Rasul Paulus Dalam bacaan Kita tadi Sudara-sudara Kita dapat Merasakan Keinginan Yang sama Yang Yang ingin Dibangun Oleh Rasul Paulus Pada saat Itu Orang-orang Kristen Adalah Kaum Minoritas Ya Mereka Tinggal Di berbagai Tempat Termasuk Juga Di Roma Dan Seringkali Mereka Ditolak Di sana Bahkan Dianiaya Sudara-sudara Ya Kalau Sudara-sudara Baca Dalam Kitab Kisah Para Rasul Kisah Perjalanan Rasul Paulus Sudara-sudara Sudara Ketemu Di sana Dengan Aquila Dan Priskila Orang-orang Yang Lari Ke Korintus Bersama Dengan Orang-orang Kristen Yahudi Yang lain Karena Diusir Oleh Kaisar Claudius Nah Sudara-sudara Sebab itu Rasul Paulus Kemudian Memberikan Nasihat Yang Seperti Ini Bahwa Dalam Keadaan Seperti Yang Mereka Alami Pada Waktu Itu Sebagai Minoritas Yang Selalu Dikejar Yang Mendapatkan Penganiayaan Yang Selalu Ditolak Maka Dibutuhkan Adanya Kesehatian Di antara Mereka Mereka Harus Saling Mengasihi Saling Menghormati Melakukan Yang Baik Satu Sama Lain Terus Berupaya Dengan Rajin Saling Mendorong Untuk Terus Dengan Tekun Dan Rajin Saling Menopang Saling Membantu Juga Memberikan Tumpangan Satu Sama Lain Ya Sehingga Mereka Dengan Cara demikian Mampu Bertahan Mereka Mampu Bertahan Di dalam Keadaan Yang Sulit Dan Tentu Saja Di dalam Pembacaan Tadi Dikatakan Supaya Mereka Tetap Memiliki Ketekunan Berdoa Nah Sudah Sudara Sejak Jemaat Mula Mula Kalau Sudara Baca Di dalam Kisah Pasal 2 Dan Pasal 4 Jemaat Mula Mula Itu Punya Tradisi Yaitu Berkumpul Bersama Sama Mereka Makan Bersama Tetapi Juga Mereka Melakukan Doa Bersama Ya Mereka Berdoa Bersama Sama Dan Sudara Sudara Kita Tahu Bahwa Itu Yang Menjadi Kekuatan Bagi Umat Atau Bagi Gereja Mula Mula Bertahan Di dalam Berbagai Tekanan Sehingga Sampai Saat Ini Kita Bisa Menjadi Anak Tuhan Kita Bisa Menengar Tentang Injil Tuhan Yesus Kristus Karena Kesehatian Mereka Karena Ketekunan Mereka Karena Doa Mereka Yang Selalu Mereka Lakukan Bersama Sama Kesehatian Yang Ditunjukkan Dalam Bentuk Kepedulian Untuk Saling Berbagi Saling Menolong Saling Menguatkan Satu Sama Lain Dan Di dalam Kegiatan Kegiatan Doa Bersama Itu Yang Memberikan Kekuatan Untuk Mereka Bertahan Sudah Sudah Inilah Yang Pagi ini Disampaikan Kepada Kita Lewat Nasihat Rasul Paulus Ini Kita Kita Dapat Dikatakan Sebagai Kelompok Minoritas Yang Di dalam Masyarakat Kita Tidak Jarang Kita Menghadapi Tekanan Tekanan Ya Serta Keadaan Yang Tidak Menyenangkan Buat Kita Apalagi Sudah Sudara Pada Saat Pandemi Ini Ya Dengan Berbagai Dampak Yang Harus Kita Alami Sudah Sudara Kiranya Persekutuan Doa Kita Ya PDP Ini Dapat Menjadi Sarana Dimana Kita Dapat Makin Terasa Kepedulian Kita Ya Pada Kesusahan Pergumulan Pergumulan Saudara-saudara Kita Ya Sebaliknya Dengan Adanya Persekutuan Doa Ini Ya PDP Ini Kita Sadar Bahwa Kita Tidak Sendiri Ya Ketika Kita Memikul Beban Beban Yang Berat Sudah-sudara Mudah-mudahan Dengan Selama Yang Kita Ikut Aktif Di Dalam Persekutuan Doa Ini Kita Menemukan Tempat Menemukan Wadah Dimana Beban Kita Ya Bisa Kita Bagi Dengan Teman-teman Kita Dengan Sudah-sudara Kita Dimana Kelegaan Boleh Kita Alami Sebab Ada Sudah-sudara Yang Bersama-sama Mendoakan Atau Mendukung Pergumpulan Kita Kepada Tuhan Saat Ini Sudah-sudara Memang Kita Memiliki Hambatan Yaitu Kita Tidak Bisa Berkumpul Bersama-sama Tetapi Kita Tahu Ketika Kita Dapat Bersama-sama Berkumpul Di Gereja Pada Biasanya Pada hari Setiap hari Sabtu Kita Bisa Berbagi Beban Kita Bisa Menyampaikan Pergumulan Pergumulan Kita Untuk Didoakan Bersama-sama Sudah-sudara Firman Tuhan Yang Yang Diberikan Yang Disampaikan Kepada Kita Lewat Nasihat Transul Paulus Ini Mengingatkan Kepada Kita Lagi Bagaimana Kita Harus Terus Mengasah Kepedulian Itu Mengasah Kesehatian Kita Dan Terus Bertekun Di Dalam Kegiatan Doa Bersama Sebab Dengan Demikian Sudah-sudara Kita Akan Lebih Mampu Bertahan Menghadapi Setiap Gelombang Yang Berat Yang Hebat Yang Kita Hadapi Dalam Kehidupan Kita Kiranya Firman Tuhan Pada Pagi Ini Menolong Kita Untuk Bertumbuh Menjadi Lebih Kuat Dan Dapat Mengasah Kepedulian Kita Kesehatian Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Untuk Terus Saling Mendukung Dan Juga Saling Mendoakan Bersama-sama Kita Menghadapi Beban-beban Pergumpulan Kita Tuhan Yesus Menolong Kita Amin Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Alah Bapak Kami Kami Berterima Kasih Untuk Firman Yang Boleh Kami Dengarkan Pada Pagi Hari Ini Kami Berterima Kasih Sebab Tuhan Menyediakan Wadah Ini Bagi Kami Dimana Kami Boleh Mengasah Kepedulian Dan Kesehatian Kami Dimana Kami Bersama-sama Boleh Bahu Membahu Saling Mendukung Di Dalam Memikul Beban-beban Pergumpulan Kami Lewat Persekutuan Doa Bersama Ini Engkau Menyadarkan Kami Bahwa Kami Tidak Sendiri Engkau Mengirimkan Kepada Kami Teman-teman Dan Sahabat Sahabat Yang Mau Saling Peduli Dan Mendukung Beban-beban Pergumulan Kami Kiranya Tuhan Juga Tolong Kami Supaya Kami Boleh Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Dapat Dipercaya Anak-anak Tuhan Yang Memiliki Ketulusan Hati Kesungguhan Hati Untuk Membantu Saudara-saudara Kami Di Dalam Mereka Menghadapi Beban-beban Pergumulan Hidupnya Bapak kami Pada saat ini Kami mau Mengucap Syukur Sebab Upaya-upaya Dari Pemerintah Kami Untuk Mengatasi Pandemi Nampaknya Membuahkan Hasil Yang Baik Terima Kasih Tuhan Karena Kami tahu Engkau Menolong Kami Engkau Menolong Pemimpin Kami Presiden Kami Dan Juga Pembantu Pembantunya Yang Melakukan Tugas Dengan Sungguh Hati Untuk Menemukan Cara Yang Lebih Ampuh Untuk Membawa Bangsa Kami Ini Keluar Dari Pandemi Kesungguhan Hati Mereka Tekad Mereka Untuk Mengubah Pandemi Menjadi Endemi Tuhan Biarlah Tuhan Berkati Tuhan Tolong Kami Seluruh Rakyat Untuk Boleh Melihat Kebaikan Kebaikan Yang Direncanakan Yang Dicanangkan Oleh Pemerintah Kami Kiranya Kesehatan Kekuatan Tuhan Berikan Kepada Para Pemimpin Kami Kami Berterima Kasih Untuk Para Pemimpin Agama Juga Para Pemimpin Gereja Yang Terus Menerus Menguatkan Terus Menerus Memberikan Arahan Arahan Yang Baik Bagi Umat Bagi Warga Gereja Sehingga Sehingga Apa yang Usahakan Diupayakan Oleh Pemerintah Kami Boleh Membuahkan Hasil-Hasil Yang Baik Tetapi Bapak Kami Masih Tetap Bawa Kepadamu Mereka Yang Masih Terpapar Covid-19 Dimanapun Mereka Ada Baik Mereka Yang Masih Dirawat Di rumah Maupun Yang Ada Di rumah Sakit Kiranya Tangan Kasih Tuhan Menopang Mereka Berikan Kekuatan Untuk Berupaya Sembuh Dan Tuhan Memberkati Semua Obat Yang Diberikan Kami Berterima Kasih Untuk Mereka Yang Sembuh Demikian Juga Anggota Jemaat Kami Maupun Simpatisan Terima Kasih Banyak Bapak Karena Kami Tahu Dengan Pertolongan Mereka Boleh Mendapatkan Kesembuhan Kami Mau Bawa Kepadamu Mereka Yang Sedang Sakit Baik Karena COVID-19 Tetapi Penyakit Penyakit Yang Lain Kami Bawa Kepadamu Sudara-sudara Kami Yang Sedang Berjuang Untuk Mendapatkan Pengobatan Karena Penyakit Kanker Karena Penyakit Penyakit Yang Lain Juga Karena Kelemahan Tubuh Atau Karena Lanjut Usia Kiranya Tuhan Yang Akan Memampukan Mereka Melihat Banyak Pertolongan Tuhan Yang Tuhan Sudah Lakukan Sehingga Mereka Terus Dapat Mengasa Harapan Dan Percaya Mereka Di Dalam Memperoleh Kesembuhan Kami In Bawa Kepadamu Anak 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 Yang Sudah Mulai Belajar Tatap Muka Di Sekolah Sekolah Tuhan Tolong Para Guru Untuk Dapat Mengatasi Dan Menolong Anak Anak Patu Pada Protokol Kesehatan Berikanlah Kesehatan Ya Bapak Baik Kepada Guru Maupun Anak Anak Biarlah Keinginan Supaya Anak Anak Boleh Maju Tuhan Berkati Sehingga Pada Satu Saat Semua Anak Sudah Boleh Kembali Melanjutkan Pendidikan Dengan Bertatap Muka Bapak Harapan Kami Bawa Pada Satu Saat Dan Dengan Segera Kami Boleh Menikmati Peribadatan Di Rumah Tuhan Biarlah Tuhan Tuhan Berkati Karena Kami Tahu Pada Saatnya Bapak Kami Akan Dapat Bersama Sama Bersekutu Berdoa Di Rumah Tuhan Biarlah Di Dalam Keadaan Yang Bagaimanapun Tuhan Tolong Kami Untuk Dapat Terus Berpegang Kepadamu Belajar Dari Setiap Pengalaman Yang Kami Lalui Untuk Terus Mengasah Iman Percaya Kami Kepada Tuhan Sehingga Kami Dapat Menjadi Anak Anak Orang Orang Percaya Yang Dapat Bersaksi Tentang Kebaikan Tuhan Terima Terima Kasih Bapak Kami Boleh Menahikan Doa Kami Ini Kami Boleh Terus Berharap Kepadamu Karena Kami Tahu Engkau Selalu Setia Di Dalam Janjimu Dan Engkau Selalu Setia Bersama Sama Dengan Kami Di Dalam Nama Tuhan Isus Kristus Kami Menaikan Seluruh Doa Kami Ini Amin Selamat Pagi Bapak Ibu Semua Selamat Menikmati Akhir Pekan Tuhan Bersama Sama Dengan Kita